Selamat untuk e-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di... Hanya di... Hanya di... Hanya di... Smart TV! Dengan menggunakan kereta api lori, rombongan Direktorat Prasarana Perkereta Apian bersama Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkereta Apian Kementerian Perhubungan yang didampingi Balai Teknik Perkereta Apian Wilayah Jawa Barat melakukan pengecekan jalur kereta api Ciranjang-Cipatat yang menghubungkan antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat pada kami siang. Peninjauan jalur yang dilakukan merupakan salah satu persiapan untuk mengetahui kondisi jalur yang rencananya akan diaktivasi pada tahun ini. Jalur yang akan diaktivasi tahun ini yakni jalur Cianjur-Ciranjang sejauh 15 km dan jalur Ciranjang-Cipatat. Berdasarkan pantauannya, kondisi jalur kereta api Cianjur-Ciranjang sejauh 15 km dan jalur Ciranjang-Cipatat. Berdasarkan pantauannya, kondisi jalur kereta api Cianjur-Ciranjang hingga Cipatat dalam kondisi baik dan siap dioperasikan tahun ini. Namun demikian, pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Direktorat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk jalur Cipatat-Tagog-Apu hingga pada larang, pihaknya mengaku harus melakukan studi di ED atau detail engineering design karena gradien atau nilai kemiringannya sangat besar yakni 37 mil. Kita ke lapangan dalam rangka pengoperasian jalur KA reaktifasi dari Cianjur-Ciranjang sepanjang 15 km. Tahun ini rencana kita mereaktifasi jalur Cipatat-Tagog-Apu dan pada larang itu kemungkinan akan di studi dulu karena gradiennya sangat besar, sekitar 37 per mil. Kondisi yang dari Cianjur-Ciranjang itu bagus, balasnya sudah bagus, sudah siap diperhatikan. Namun Ciranjang Cipatat itu kan mau kita bangun tahun ini, dan kondisinya cukup banyak akses dan bisa kita laksanakan di tahun ini. Dan kemungkinan yang lintas Cipatat, Togog-Apu dan pada larang kita tunda dulu mungkin setelah adanya DED, detail engineering design. Menurut Direktur Prasarana Perkereta Apian, Kementerian Perhubungan, pengecekan jalur yang dilakukan merupakan dalam rangka persiapan rencana pengoperasian jalur kereta api. Tahun ini juga pihaknya berencana mereaktifasi jalur Ciranjang ke Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sementara untuk kondisi aktifasi jalur Cianjur-Ciranjang hingga Cipatat, menurutnya cukup banyak akses dan kemungkinan bisa dioperasikan tahun ini. Sedangkan untuk jalur Cipatat, Togog-Apu sampai pada larang ditargetkan akan selesai tahun 2021 mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan eSmart Media menggabarkan.